Jadi lu tuh cowok-cowok yang suka main game gitu ya? Kayak Valoran gitu. Aku berpindah-pindah tapi masih lembut di dalam, oke? Oke, oke berarti... Aku mungkin kelihatan seperti Abri, tapi hatiku adalah Barbie. Wah, baru tuh. Halo budak rupiah, kembali lagi dalam episode Viniar kali ini. Dan kita kedatangan tamu yang akan memerankan sebuah superhero wanita yaitu... Bevita Pierce. Terima kasih Bevita sudah meluangkan waktu untuk ke Viniar. Terima kasih, sudah diundang. Eh tadi lu bilang budak apa, budak rupiah? Budak rupiah. Itu nama panggilannya. Teman-teman yang nonton disini. Hai budak-budak rupiah. Gila, iya betul. Hai, senang banget bisa diundang kesini. Karena sebelumnya tuh udah mau kesini beberapa minggu yang lalu. Cuma karena satu dan lain hal belum terrealisasikan. Jadi happy banget. Akhirnya bisa hadir ada disini. Gak, gak usah terpaksa tepuk tangannya. Gak apa-apa kok. Gak, Bev. Kalau lu yang ngomong kita semua harus tepuk tangan. Apapun itu, lu nafas aja gue tepuk tangan. Oke. Kita sekarang bakal ngomongin tentang film lu dulu nih. Tapi, Pev. Lu udah pake baju Seri Asih. Yeay. Itu akan tayang sebentar lagi. Yes, akan tayang tanggal 17 November 2022. Gila, besok dong. Yes. Cerita ini di uploadnya tanggal 16. Oke. Jadi gue kayak, ih besok dong. Iya, besok. Kemarin lu abis premiere kan. Iya. Bagus banget sih baju premiere lu tuh. Kayak gimana emang? Lu paling suka bagian mana dari baju premiere gue? Topi. Gaun, gaun. Lu pake gaun keren banget. Ya, kita ngomongin film dulu dulu kali ya. Oke, kita lanjut. Congrats for the Seri Asih movie. Thank you so much. Sangat, lu sangat seneng gak sih waktu akhirat tau. Ini kan udah syutingnya udah cukup lama ya. Iya. Terus akhirat baru 2022 itu ditayangkan. Syutingnya kapan, Trev? Syutingnya itu kurang lebih di 2000. Sekarang 2022. 2021. 2021. Tahun lalu berarti? Iya, agak lupa soalnya itu udah dari bulan Oktober sampai lewat tahun baru ke tahun berikutnya. Nah itu kalau gak salah selesainya di 2021. Oke, dari 2020 ke 2021 terus baru akhirnya di 2022 ini tayang. Di 2022 ini tayang, tetapi persiapannya sendiri udah dari 2019. Lama ya berarti? Iya aja. Sekitar 3 tahun ya? Makanya gue sendiri nyampe udah gak bisa kipop kayak eh tahun kapan sih gitu. Ada perbedaan gak waktu di film Seri Asih? Maksudnya secara appearance ya? Iya. Dari lu di film Seri Asih sama lu sekarang ada perbedaan gak? Ada. Ada, ada, ada. Ada apa tuh? Lebih segar kah? Mungkin di Seri Asih lebih, lebih maskuler, lebih tangguh, lebih, lebih auranya juga yang lebih berani, fighter. Kalau mungkin sekarang aku lebih kayak, hai happy go lucky aja gitu. Oke sekarang udah banyak cheating day-nya soalnya ya? Hmm, gak usah dibuka itu rahasia. Itu rahasia, oke betul. Enggak lah enggak, sekarang udah, karena memang persiapan karakter Seri Asih ini amat sangat menarik gitu. Karena peran yang gue perankan pun karakter Alana ini punya kebutuhan yang berbeda lah pastinya dari karakter-karakter sebelumnya. Contohnya itu seperti, karena profesi Alana ini jadinya menuntut aku untuk membentuk tubuh Alana jadi lebih maskuler, lebih fighter gitu. Waktu pendalaman karakter ada cerita yang menarik gak? Ada lucu atau sedih atau mungkin yang kayak very challenging for you to do it gitu. Atau apapun gitu cerita waktu pendalaman karakternya dulu. Untuk mendalaman karakter Alana ataupun memerankan karakter Seri Asih ini kayaknya udah gak bisa dipilih cuma satu emotion. Karena jernih persiapan karakternya sendiri pun cukup panjang. Memang dari awal ketika, ketika bapak-bapak produser came up to me terus bilang, Oke ini ada karakter yang kami ingin kamu peranin, karakter Seri Asih. Dan mereka menceritakan backgroundnya, mereka menceritakan universe-nya dan challenge yang akan aku hadapin. Walaupun pada saat itu belum ada skenario-nya, masih ideas. Nah terus aku bilang bahwa kayak, oke aku mau memerankan ini hanya saja aku akan butuh waktu. Please kasih aku waktu yang cukup untuk mempersiapkan fighting scenes-nya. Dan mereka kasih aku waktu satu tahun sampai satu tahun setengah untuk aku mempersiapkan karakter ini. Jadi dalam proses satu setengah tahun itu, kalau ditanya pengalamannya itu udah roller coaster banget. Karena disini aku belajar koreografi fighting itu dari nol, yang didampingi oleh Wise Team. Jadi Iko Wise itu punya koreografi tim namanya Wise Team. Dan itu dari nol digodok lah sama mereka, ditrain sama mereka. Dan itu udah ngelewatin roller coaster dari ngerasa kayak, ini gue udah berjuang terus-terusan. Tapi kok gue ngerasa kayak gak pernah cukup, kayak gue ngerasa gue gak berkembang. Gue ngerasa I'm not good enough, am I good enough untuk meranin seriasi? Kayaknya enggak deh, kayak apa sih yang mereka lihat untuk gue bisa ada kayak gitu. Terus ada kayak enggak lah, this is my thing you know, I love challenges. Jadi kalau disuruh pilih satu emotions atau ya satu emotions itu enggak, it's a roller coaster journey. Semuanya dirasain berarti waktu dalam karakter. Dirasain, tapi itu jernih yang amat sangat menyenangkan, challenging. Challenging. Tapi bersyukur aja itu terjadi karena buat aku juga aku ngerasa as an actor, aku selalu ingin memilih peran-peran yang menuntut aku untuk terus berkembang. Keluar dari zona nyaman, makanya aku selalu memerankan film tuh berbeda-beda. Jadi misalkan oke adventure, habis itu drama, habis itu jadi aku selalu kayak oke apalagi yang belum ya, oh action. Oke nah jadi ada ini jadi ya, ya it's fun lah, it's fun. Oke berarti selama satu tahun, tadi kan lu minta waktu satu tahun sampai satu setengah tahun kan. Itu bisa lu bilang sebagai life changing gak? Oh bukan lagi, bukan lagi. It changed, this character changed me as a person. In real life. In real life, iya. Karena disiplin yang aku dedikasikan gini, biasanya kan kalau misalkan acting yang aku mapping itu, hanya pendalaman karakternya, fisikalnya juga ada appearance-nya, mannerism-nya. Tetapi di Sri Asi dan Alana ini sampai ke bentuk fisik. Dan itu proses pembentukan fisik itu juga ngerubah mentalku sih. Dan mungkin untuk teman-teman disini yang mulai olahraga aja, itu dari sesimpel rutin olahraga itu udah life changing dalam perspektif, mentality gitu. Ditambah dengan karakter Sri Asi ini. Jadi this whole journey inspiring banget untuk aku. Berarti ini termasuk salah satu yang merubah Pevita menjadi Pevita yang sekarang ya? Iya. Ada yang similar gitu gak? Kayak mungkin film-film sebelumnya yang kayak ini juga ngerubah gue sih gitu loh. Setiap karakter merubah, setiap karakter, setiap film ada, pasti ada impact-nya. Tetapi ketika menyiapkan karakter selama satu setengah tahun dengan latihan fisik yang intens, waktu itu tuh badanku sampai udah ditimbang-ditimbangan yang memang lebih spesifik, itu tuh udah sampai kayak badan atlet, body fat-nya dan semua detail-detailnya. Jadi itu juga experience yang mungkin kalau gak ada project ini, gak ada karakter ini, mungkin aku gak bakal kayak nge-push diri aku keluar dari zona nyaman sampai segitunya gitu. Oke, sangat menarik berarti untuk kita tonton ya bentukan Pevita yang sangat musculer itu. Tapi kalau boleh cerita sedikit ada bagian yang lumayan sedihnya. Sedih? Sedihnya itu adalah ketika aku udah mempersiapkan karakter aku ini untuk Alana untuk seriasi, itu ada satu momen ketika udah mau syuting, aku kena covid. Hah? Jadi aku udah siapin semua badanku tuh untuk. Udah mantep nih ya. Udah, udah kayak let's go gitu. Terus covid? Terus covid. Dua minggu? Dua mingguan. Enggak, olahraga? Enggak. Terus kayak makan semuanya kayak gue harus sehat, gue harus sehat gitu. Terus gimana dong? Berarti, berarti, berarti. Ya udahlah kayak sera-sera, whatever will be. Will be. Kayak sera-sera. Ya gak? It is what it is. It is what it is. Tapi berarti abis itu lu ada proses buat mengembalikan dua minggu yang lu makan itu kan? Enggak. Enggak. Langsung syuting. Yaudah. Yaudah mungkin. Satu setengah tahun sama dua minggu ya gapapa deh. Insya Allah. Kok lu jadi gak pede gitu lu harus pede dong? Enggak, pede dong. Pede, pede, pede. Cuma maksudnya ya itu kadang kan kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Tetapi ya kalau misalkan ada rencana-rencana Tuhan lain harus lewat kena covid harus ini ya udahlah. Tapi mudah-mudahan nanti hasilnya tetap maksimal, tetap terpuaskan secara visual gitu. Oke. Iya oke, iya oke. Tetap maksimal dan terpuaskan secara visual. Tapi gue ngeliat dia ada bermain dengan selendang. Yes, selendang. Di trailernya. Ya bener. Ayy gila, gitu pecut gue. Aduh gila ngacau lu Pep. Jangan disini gitu kan. Kalau mau jadi musuhnya, kalau mau jadi musuhnya. Maksudnya contoh-contoh kayak misalkan Pevita kayak seriasi, tas gitu. Au, au. Ayam. Oh gitu ya. Iya jadi kayak, aduh gue sakit apa kayak. Mungkin seriasi juga jadi takut kayak. Eh kenapa dia nggak jadi. Iya kenapa dia nggak jadi. Jadi gue pukulin deh udah gue cabut aja deh. Mungkin sih. Oke itu kan selendang itu. Nah kalau lu waktu lagi syuting, itu kan selendangnya sebenarnya nggak bisa kayak gitu kan. Nggak. Lu harus pura-pura kalau selendangnya bisa gitu. Nah itu yang menarik dari syuting film seriasi ini. Karena film ini kenapa juga butuh waktu hampir dan lebih satu tahun dari selesai syuting. Sampai akhirnya mau tayang di tanggal 17 November ini. Karena proses CGI yang cukup panjang. Dan syuting, ketika proses syuting pun ya itu ada selendang. Kan bukan berarti selendang nggak bener-bener kan. Dan juga sesimpel yang ini juga. Misalkan tiba-tiba kayak muncul gitu. Muncul ya. Terjatuh. Kayak ada superhero landing gitu. Yang dari atas gitu. Ya itu sebetulnya di situ. Jadi dari situ terus action ya keempat dikit terus gitu. Tapi ya. CGI-nya yang membantu nanti ya. CGI terus. Kan nggak bener-bener dari atas. Sampai ke bawah gitu. Terus juga pas selendang itu cuma ada selendang. Jadi kayak selendang dibalut. Dibalut kayak di kayu gitu. Oke. Terus cuma dipegang itu aja. Dan itu juga nggak. Lu dapet gambarannya kayak gimana gitu ya doang ya. Iya. Oke. Nah susah nggak sih kalau lu harus memerankan sesuatu. Tapi banyak misalnya ada yang nanti pakai efek CGI. Lu pernah ngerasa kayak. Gue kayak kelihatan aneh deh kayak gini gitu. Apa nggak? Apa waktu lu udah masuk. I'm in the zone. I'm seriasi bitch. I'm in the zone aja sih. Karena proses waktunya kan satu setengah tahun persiapan. Jadi udah. Mungkin pertama kali. Mateng ya. Ngapain sih nih gue ngebayangin apa sih. Tapi. Ketika udah on set. Full costume. Full set. Semua itu udah masuk ke dalam dunia imajinasi nyamba upi. Jadi disitu udah bermain aja. Seru banget lagi. Seru-seru banget. Ini ada pernyataan menarik banget. Iya. True or false? Kalau 90% adegan action Pevita. Itu tanpa stunmen karena lu mau ngelakuin sendiri. True. Why? Karena. Itu Spanish ya lu barusan ya. Nggak tau gue. Tapi why? Oke. French. French. Oke. Karena gue suka French toast. French fries. And French kiss. What? What? Good to know. Good to know. Tadi apa pertanyaannya? Why? Wah. Why? Why? Lu kenapa mau ngelakuin 90% nya Pev? Oke. Karena memang. Memang. Udah mempersiapkan satu setengah tahun. Dan belajar koreo. Dan aku pikir kayak. Ya udah aku ingin memberikan yang maksimal aja. Walaupun. 10% nya itu pastinya untuk adegan yang memang. Membahayakan buat aku. Jadi memang harus pakai stunts. Karena gak worth. Kalau misalkan. Aku kenapa-kenapa. Sampai harus break. Oh. Jalanin shooting nya. Tapi. Ya 90%. Lakuin sendiri. Jadi semua koreografi. Fighting nya. Apanya. Lo semua nih. Ya. Terus starman lo jadi gaji buta dikit. Kayak. Oh Kevita lagi. Ya Mbak. Ah belum misalnya. Karena. Sebelum. Sebelum. Sebelum kita shooting pun. Selama masa persiapan koreografi itu. Ada yang namanya video board. Oke. Jadi. Apa tuh. Kita sudah video board itu seperti proses. Proses seperti shooting. Dimana kita sudah menggunakan. Angle-angle yang sesuai. Jadi ketika nanti di set. Di lokasi shooting. Kita ngikutin video board itu. Oke. Jadi cuma belum pakai kostum. Belum pakai makeup. Belum di set. Tetapi sudah seperti. Jadi ketika kita shooting. Kita gak nyari-nyari angle lagi. Oh. Jadi seperti paduannya. Iya. Misalnya kayak lo punya koreografi. Terus kameramu. Kayak gimana gitu. Kayak gimana gitu. Jadi ntar. Tinggal ngikutin itu aja. Tinggal eksekusi di tempatnya gitu. Tinggal eksekusi. Dan. Memang untuk memberikan yang maksimal itu. Semua. Hampir semua kan. Kelihatan mukanya. Kelihatan mukaku gitu. Jadi yaudah memang. Yaudah aku jalanin aja sendiri. Semuanya. Seru juga kok. Aku anggapnya kayak main-main aja. Ya. Yay. Main-main aja. Main-mainnya berantem coba. Ya. Ini tipikal banget. Cewek. Main-mainnya berantem. Jaman curhat dong. Maaf. 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 Saya merasain. Ketika waktu. Di video board. Sama ketika udah pake kostum full. Udah di set full. Udah beneran action. Hmm. Kalau buat aku tuh. Paling sulit. Di. Oke. Bukan sulit tapi beratnya itu. Ketika di video board. Karena di video board itu. Kita masih mencari kan. Mencari apa yang paling enak. Kayaknya enakan gini. Enak. Masih nyari. Jadi makan waktu cukup panjang. Untuk proses mencari itu. Dan. Proses video board. Menurut aku itu. Amat sangat penting. Ngebantu badan aku. Untuk ngebentuk muscle memory nya. Oke. Jadi sebetulnya ketika. Action. Fighting. Itu udah gak mikir lagi. Itu udah muscle memory semua. Reflex. Jatuhnya kayak nge-build reflex nya. Oke. Jadi. Lebih susah di video board ya. Lebih sulit di video board. Jadi ketika. Hmm. Ibaratnya. Mungkin kalau seperti ujian gitu ya. Kayak ujian. Nah itu ngerjain banyak PR nya tuh di video board. Oke. Jadi pas bagian ujian udah tinggal. Udah tinggal perform. Udah tinggal. Ya. Tinggal ujian. Tinggal ujian. Tinggal jalanin aja. Apa yang kita udah belajarin gitu ya. Iya. Oke keren keren. Gue gak gak gitu ngerti. Soalnya gue homeschooling. Jadi gak ada tuh PR buat gue. Tapi ya paham lah. Gue pernah denger-dengar orang ngomong kayak sekolah. Iya. Mungkin kayak orang mau konser gitu. Ah konser. Jadi banyak proses latihannya. Latihan vokalnya. Ngeband-nya. Latihan dance-nya. Kalau misalkan. Ya. Kayak gitu. Nah pas on stage udah tinggal muscle memory. Udah tinggal perform. Udah di luar kepala lah ya. Udah di luar kepala sebisa mungkin ya. Oke. Tapi ngomongin soal kostumnya serias itu kan kayak Indonesia banget ya. Gila. Indonesia banget. Ketat gak pev? Pertanyaannya agak aneh sih. Tapi ketat gak pev? Aku tuh ada punya tujuh baju. Hah? Tujuh baju. Serias sih. Untuk di. Gak. Ada tujuh. Untuk kebutuhan yang beda-beda. Iya. Jadi. Ada yang untuk kebutuhan sling itu agak. Agak longgar. Karena harus. Kita pakai harness dalamnya gitu. Dan. Untuk yang show. Untuk yang superhero landing. Yang bagian. Superhero shotsnya. Itu ada khusus lagi. Dan nanti itu jadi sesuai kebutuhan. Ini gue baru tau sih. Iya. Gue pikir kayak lu cuman dikasih kayak. Satu kostum nih lu pakai buat semuanya gitu. Jadi gue kayak. Enggak. Kalau ketat gue gak bisa berantem gitu kan. Enggak. Enggak disesuaikan semuanya. Tujuh baju. Kurang lebih tujuh baju iya. Jadi lu fittingnya beda-beda? Karena kan kalau misalkan kita. Misalkan ada gerakan sobek bajunya. Enggak. Enggak safe kalau kita cuma punya satu baju. Ya dua lah at least. Tujuh. Tujuh ya. Ya udah. Kamu kalau mau tujuh aku ikutin tujuh. Iya jadi ada tujuh baju. Sekarang bajunya ada dimana? Di rumah ada satu. Serius? Iya. Kemarin Halloween mau itu. Mau pakai. Cuma aku gak bisa. Iya. Kenapa gak bisa? Ada kerjaan. Jadi gak bisa Halloweenan. Jadi gak party? Enggak. Ya di rumah aja pakai. Serius sih kayak. Gimana? Raur. 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 Jangan ngomong raur lah. Ada yang punya copyright raur nya. Nah oke kita ngomongin tadi ketika proses shooting satu tahun sampai satu setengah tahun. Itu kan berarti lu membangun mental secara mental dan secara fisik. Iya. Jadi kan lu suka banget sama weight lifting. Weight lifting. Ini ada perkataan. Harta tahta pevita. Enggak itu gue tato di punggung gue besok. Enggak bohong. Nah lu denger-dengar lagi suka workout dan weight lifting. Weight lifting. Susah banget. Weight lifting. Nih. Weight lifting. Lifting. Weight lifting nih. Weight lifting. Gue tau. Sebetulnya gak spesifik suka weight lift. Cuma memang untuk persiapan fisik Sri Asih ini selama satu setengah tahun itu schedule nya kurang lebih pagi-pagi dua jam itu weight lift. Ataupun gym dua jam. Setelah itu makan siang. Setelah makan siang latihan koreo. Dari jam makan siang. Atau dari sebelum jam makan siang sampai jam lima. Itu koreo nya itu basic nya itu pencak silat. Jadi kurang lebih latihan bisa lima, enam, tujuh, tujuh jam training fisik. Itu sampai. Kayaknya kita ngomongin daily. Iya. Perhari. Every day. Almost every day. Perhari. Iya. Iya. Karena bayangin aja kalau misalkan kita lagi syuting, lagi syuting action itu kan. Satu hari bisa dua belas sampai lima belas jam. Itu full kardio terus kan. Fisik terus. Jadi memang itu yang fondasi yang harus dibuild gitu. Nah dari situ ternyata dari disiplin itu menghasilkan bentuk lain di badan. Dan sampai ada fase yang kayak aku ngaca terus kayak gila ini bukan badan gue ini badan siapa gitu. Ada. Tapi lu pernah kepikiran kalau lu bisa bikin badan kayak gitu gak? Enggak. Karena tadinya niatnya gak gitu. Itu kayak bonus dari rutinitas yang dilakukan gitu. Jadi tujuh jam per hari. Iya. Dua jam weight lift gym. Dua jamnya gym. Lima jamnya koreo. Lima jamnya koreo. Kalau lu gak panas apa? Itu gue keringetan sama nangis sampai udah gak tau ini apa ya. Ini air apa yang dibuka. Ini air apa kenapa deras. Udah agak asin. Oh ini bukan keringet kayak air mata deh. Oke. Oke tujuh jam buat persiapan si menjadi istri asih ini. Tapi lu gak takut apa kalau cewek yang berotot banget gitu jadi kayak ditakutin orang gitu. Atau ada stigma lain yang kayak ya kayaknya ini deh. Kayaknya kalau misalkan dengerin apa kata orang gak bakal ada habisnya ya. Bakal ada yang bilang kayak eh badan lu kayaknya bagusan gini deh. Kayaknya badan lu bagus gini. Kayak apa yang bagus menurut orang lain itu amat sangat personal. Tapi dari situ gue belajar kayak yaudah yang paling penting harus bisa nyaman sama diri sendiri aja. Karena itu aset paling penting juga. Kalau dengerin apa kata orang gak bakal ada habisnya. Lagian. Ya. 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 It's my body gitu. It's my body. It's my aset. I can do whatever I want with it. Kalau ngikutin apa kata orang ya gak akan pernah cukup. Dan jadinya aku juga gak bakal happy sama diri aku sendiri. Karena trying to fulfill apa yang orang mau. Jadi yaudah. Bener. Ya fasonya emang lagi pengen gini. Pengen nge push badan mau liat nyampe mana. Tapi ya. Aku ngeliat juga badan aku ini. Instrumen. Salah satu instrumen yang aku pengen maksimalin aja. Sampai sekarang tapi masih lu nge gym, weight lift dan segala macam. Sekarang lagi tenis. Sekarang lagi main tenis. Sekarang lagi main tenis. Oke. Yang penting tetap ada olahraga lah ya. Iya. Tapi buat orang-orang disana nih. Orang-orang disana tuh maksudnya gue. Di mana? Yang nonton. Oke. Termasuk gue. Gue tuh mageran banget Wev buat olahraga gitu kan. Lu punya saran gak untuk orang-orang seperti saya yang kayak. Makanya rebahan aja. Makan. Emang lu pikir gue gak mager. Oh lu mager. Mager banget. Nah itu gimana cara buat kayak yang. Gue gak mau mager. Karena gak bisa semuanya dalam hidup tuh ngikutin mood. Harus punya disiplin aja. Mager bukan berarti gak melakuin yaudah. Ditanya mager gue mager. Tapi ya gue akan lebih prefer melakukan itu. Atau gue punya disiplin itu. Karena gak bisa selamanya gue. Ngetrain badan untuk ngikutin mood. Oke mood ini mood itu. Kayaknya. Gak bawa gue kemana-mana kalau gue kayak gitu terus. Jadi yaudah. Kita gak boleh kalah sama mood itu ya. Gak boleh. Yaudah iya mager sebel tapi tetap aja jalan ke gym. Tapi mager sebel gitu ya. Iya. Karena nanti mager sebel begitu udah olahraga. Pasti. Pasti. Ih untung ya gue tadi gak ngikutin magernya gue. Pasti. Coba deh. Terus yang paling sulit tuh biasanya dua minggu pertama. Oke. Karena nge-build rhythmnya, nge-build disiplinnya. Tetapi kalau udah ngeliat ada perubahan sedikit di badan. Jadi ih mau lagi, mau lebih, mau lebih, mau lebih gitu. Jadi emang untuk orang-orang mager pasti dua minggu pertama itu paling berat. Gitu. Oke dua minggu lah ya. Iya tapi benefitnya banyak banget. Contohnya? Contohnya jadi happy pastinya karena endorfin. Healthy. Healthy. Jadi kalo buat aku tidur jadi bisa lebih cepet juga karena capek gitu. Terus juga pikiran cuma fokus in the moment. Karena menurut aku olahraga itu ngelatih kita to be present. Oke. To be in the moment gitu. Berarti healthy body, healthy mind. Yes. Ya terus apalagi plus poinnya bisa liat piti-piti keker gitu ya. Piti gue keker banget sih. Tuh kan. Keker banget dia. Tapi berada di environment seperti itu tuh jadi inspiring. Jadi nge-push kita ya. Untuk nge-push untuk to be better, to level up every single day gitu. Sampai sekarang tapi lu masih punya otot gak? Kalo gak punya otot gue gak bisa jalan dong. Benar, tapi maksudnya kayak you know the... Gak tau, gak tau. Kalo misalnya gue tanya, Pef toiletnya dimana? Nunjuknya gimana? Gak mau gitu? Malu, masih ada gak ya? Coba ya. Coba ya. Barengan deh. Si ada apaan. Ayo barengan. Ntar lemak gue ke bawah. Coba, coba, coba. Coba dulu please. Dulu, dulu. Ajarin gue kayak gimana. Masih ada gak? Masih ada gak? Buset itu. Gila. Liatnya dimana, Pef? Disana. Keren. Keren. Disitu. Oh jadi panjang ya. Panjang, iya. Iya. Kenapa kamera ke gue? Enggak, gue gak banget. Ayo dong. Janji adalah hutang loh. Coba lu tanya gue, toiletnya dimana? Toilet dimana sih? Sopan. Sopan. Karena kalo menurut gue, gue anaknya gak suka flexing ya. Jadi gue sopan. Gitu bang. Disitu. Gak sampe atas, sini bawa doang. Coba dong sekali. Sebelahan yuk. Waktunya gak banyak, Pef. Gue disuruh buru-buru sama manajer. Lo kayak. Oke next ya. Iya. Nah, selain workout nih. Eh gak sabar, belum selain workout enak aja. Selama workout, kamu pernah cedera gak? Atau waktu shooting mungkin malah latihan apa? Cedera terparah gitu? Apa kayak? Ada. Jadi gini, selama shooting seriasi ini kurang lebih 6 bulan, memang safety tuh amat sangat dijaga. Tetapi memang tidak terpungkiri lah kalo shooting film action, pasti akan ada step-step yang miss gitu. Dan itu yang terjadi ketika aku jalanin seriasi, ada beberapa scene yang aku salah step, salah langkah. Karena waktu itu sempet ada karena kaget. Kayak lawannya tuh badannya gede banget. Laki gede gitu. Pas latihan gak ada masalah, tapi pas action, lupa mundur. Jadi ketendang back, bukan backflip, kayak dia nendang muter gitu. Oh iya iya. Maksudnya. Halo ketendang beneran. Ketendang beneran di kuping. Tapi itu salah aku, itu salah aku kayak terlalu terpukal aja gerakan dia bagus banget. Soalnya terus kayak eh bagus banget, jadi lupa mundur gitu. Nah itu harus in the moment. Harus present kalo misalkan gak present. Udah miss kayak kena pukul lah ya. Kena pukul, kena tendang. Nah itu pertama kena tendang disitu. Pengangguping. Langsung, masih inget, masih inget banget rasanya kayak slow motion pertama. Pas dia mau kesini kayak eh gue harus mundur di kepala. Eh gue harus mundur, gue harus mundur gitu. Terus kayak teng, langsung ping. Kayak pertama kayak ping, terus kayak hilang suara dulu terus. Pas dibawah di lantai udah. Pas muka kayak muter. Pas ngeliat muka yang nendang ya udah mau nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa kan gak apa-apa. Terus kayak iya iya gak apa-apa, sorry sorry salah gue, salah gue gitu. Gila. Palah lo ke sepak. Oh iya disini di kuping iya. Tetep aja gila. Sama atlet pencak silat lagi. Kayaknya MME deh, badannya lumayan besar. Bukan atlet tapi dia salah satu stunts. Oke. Badannya gede. Sakit ya berarti ya. Sakit. Untung lu lagi syuting kalo gak lu keluarin HP ya, viralkan, viralkan. Gak lah. Salah gue. Salah lo. Salah gue. Itu yang pertama. Kapan lagi gue denger perempuan bilang salah gue. Sekali lagi dong, tadi lu kenapa ketendang. Salah gue, gue gak mundur. Emang. Kayaknya lu, ih toxic. Eh apa, apa. Gak responsnya toxic emang gitu. Iya supaya kayak, kalo suatu saat nanti. Kalo gue gak pernah ngomong kayak gitu ke orang. Oke. Kayak salah gue. Ya ngomongin soal harta tahta Pevita. Kamu selain weightlifting, gym. Dan kadang-kadang kamu suka main game. Yes. Selama pandemi kamu jadi gamers. Ganteng. Dari sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi malah. Sebelum. Jadi pas lockdown itu, dari sebelum lockdown tuh aku udah lockdown sendiri. Di rumah cuma main game aja selama. Selama, lama lah pokoknya setahunan. Sebelum lockdown udah lockdown sendiri. Sebelum lockdown udah lockdown sendiri. Jadi pas lockdown orang-orang, ih gila gue lockdown. Kayak ah udah familiar rasanya. Udah familiar rasanya. Lo emang main game apa aja Pev? Dulu PUBG. Sekarang lagi nyoba Valorant. Kan lo bilang, lo mau ngajarin gue Valorant. Mamen, mamen. Valorant. Ya oke kita main Valorant. Ada game baru Pev, baru keluar. Gameplaynya kayak gitu juga? Engga sih, dia kayak. Ntar, ntar, ntar gue. Super People nyoba gak kemarin? Super People kayak PUBG tapi ada skill itu ya? Iya. Engga lagi gue nyoba, lu udah nyoba? Tapi waktu itu masih trial. Sekarang gak tau deh. Masih bisa dimainin apa gak? Oke ntar kita bahas sendiri lagi ya game ya. Kita langsung kayak Frick itu kayak dua bocak ya. Iya game baru udah tau. Lu udah main. Oke. Ya oke. Buat yang belum tau kan mungkin Pev, Pev jadi main game. Dari PUBG pindah sekarang lagi. Grinding Valorant. Mamen. Tapi lo pernah gak nih? Lo inget gak atau gak? Pengeluaran terbesar di game berapa? Dan lo pake buat beli apa? Engga inget. Oh lo gak beli-beli gitu ya? Skin gitu atau kayak. Iya. Sempet tapi gak, gak terlalu. Receh lah ya buat lo ya. Engga. Gue yang penting skill aja dulu. Nanti deh skin. Karena kalo gue keren tapi abis itu performance gue jelek gue tetep aja malu. Yang penting skill bukan skin. Gitu. Buat orang-orang cupu yang kaya itu gue ngomong ke mereka. Iya selalu banyak banget orang-orang yang kayak. Ini block on banget. Tapi gue punya temen spendingnya juga gila banget sih. Nah lo tau gak kira-kira dia spendnya kira-kira berapa? Dua. Dua. Nanti deh nanti gue ceritain. Iya. Iya. Satu bulan. Hah? Gue juga kaget. Enak deh jadi orang kaya yang no life, no life kayak dia gitu. Gue pengen juga no life. Lo tau lo punya hobi lain gak? Yang orang-orang gak tau. Kita udah tau lo suka nge gym. Weight lift. Main game. PUBG, Valo, and stuff like that. Tapi lo punya gak hobi lain yang orang gak tau? Baking. Baking? Iya. Bikin kue. Lo gak pernah pos-pos tentang baking ya? Pernah tapi jarang. Jarang oke. Selain baking oke. Itu udah mulai aneh sih. Baking gue baru tau lo. Baking. Iya. Tapi bukan berarti enak ya. Pasti. Cuma hobi doang. Gak masalah. Iya kan gue cuman hebat kamu baking. Mau nyoba? Skip. Nanti aja. Iya. Masak? Masak gak. Lebih suka baking. Oke lebih suka baking. Karena kayak gue lumayan makan tuh lebih kayak buat survive gitu. Bukan untuk indulgement yang berlebihan. Kayak udah. Tapi kalo baking kayak manis-manis kue-kue baru kayak seru. Suka. Iya. Sekarang lagi suka tenis. Tenis juga. Tuh hobi baru kan tenis. Iya. Apa lagi? Mungkin kayak tiba-tiba lo orang gak tau tapi lo breakdancer gitu. Apa kayak? Skater? Apa ya? Polo air? Kuda? Kuda. Lo main kuda gak? Dulu waktu kecil. Oke. Waktu kecil. Sport-sport orang kayak. Udah itu aja gue udah susah ngelola hobinya. Iya bener sih udah udah banyak ya. Gue juga punya hobi yang orang-orang banyak yang gak tau. Apa? Ke gereja. Hmm. Itu hobi gue. Jadi kayak gue gak pernah nge-post-nge-post gitu tapi gue suka. Bagus dong balance. Engga di depan doang gue gak masuk. Oh. Kan jadi kalo. Jadi lo hobi dateng ke depan gereja. Ke depan gereja. Kayak gini. Nungguin cewek-ceweknya pada keluar kayak. Kayak bisa. Kayaknya Jessica kali ya. Bisa gue pacarin maksudnya. Jadi kan nyokap gue pengennya yang seagama kan. Iya. Jadi gue mangkal di depannya. Oke. Ngobrol sama Sapa. Udah berapa lama sih. Oke. Hah? Jessica. Iya bener. Itu Jessica. Seagama juga. Seagama juga. Dia yang gue liat. Iya. JPSC ya. Engga lagi. Iya. Iya kan. Gitu. Supaya cari yang seagama. Single. Independent. Cantik. Cantik. Suka olahraga. Suka olahraga. Jessica. Cuman gak suka gue aja. Itu sayangnya. Ya. Poin kelima yang dipentingin itu. Gue mendingan dari awal. Suka gue. Empatnya enggak. Gak apa-apa. Dari empat dibanding satu ya. Oke kita lanjut ke film kamu. Kamu ini masih banyak pertanyaan. Tapi kita banyak banget yang melenceng. Kita punya banyak game juga. Ada dua sesi game. Tapi untuk pertanyaan terakhir kali ya. Eh liat tangan lo deh. Ini lo main di pedi sendiri atau lo ke salon? Ke salon. Ih menurut gue penting sih cowok memperhatikan. Udah. Bagus warnanya. Thank you ya. Lebih bagus kuku lo dibanding kuku gue. Iya lagi. Jadi ini tuh gue punya bad habit gigitin kuku. Gue bisa yang sampe berdarah-darah gitu. Lu serem banget. Iya maksudnya kayak kulit-kulit sampingnya tuh suka berdarah. Jadi gue harus pake kuku. Berarti kakak gue harus gue suruh pake kayak gitu. Suruh dia. Jangan gigitin. Glitter gitu juga ya. Iya. Soalnya kalo itu kayak. Imo abis lo dengerin apa ya lo. Maikin-maikin romans. Second answer nya Nate. Tonight will be the night. Gue imo lagi dulu. Semuanya. Gue juga sampe sekarang imo. Gue kira itu sebuah face. Tidak. Itu sebuah karakter. Karakter ternyata. Sama lagi. Oh kalo watak tidak bisa diubah. Gue gak mau cuci tangan lah. Mesti pegang lo. Lo gak usah megang gue nanti. Gue kalo nanti balik tos. Balik, balik gitu. Jangan diendus tangan gue Pev. Tuh kalo lu kayak gitu gak apa. Kalo gue ngendus aneh kan. Jadi gue mending diem. Oke gitu kan. Oke. Betul. Pertanyaan terakhir kali ya. Hmm aku pilih satu ya. Soalnya masih ada kayak tiga. Tapi karena waktunya udah. Nah. Ini bagus buat pertanyaannya. Out of the box. Karal mau merangkang Seriasi. Seriasi adalah sebuah pahlawan dari LB. LSBJ. BL. JG. JS. JS. JSBL. Kan lo memerkan sebuah pahlawan. Iya. Tapi buat lo sendiri in real life. Apa sih arti pahlawan buat lo? Arti pahlawan. Menurut gue orang yang bangkit dari keterpurukan itu udah bisa jadi pahlawan untuk diri sendiri sih. Karena musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Dan menurut gue untuk berada di dalam keterpurukan itu bisa jadi nyaman. Dan untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu dari kesedihan. Dari. Kemalasan. Kemalasan ya. Kayak misalkan males ke gym terus akhirnya bangkit pergi ke gym ya itu lo udah jadi pahlawan untuk diri lo sendiri. Oke kalau selain diri sendiri siapa pahlawan buat lo? Pahlawan. Buat gue. Setiap chapter beda-beda sih. Ih keren banget setiap chapter beda-beda. Setiap chapter beda-beda. Kan kalau orang tua udah pasti pahlawan. Pasti. Selain orang tua siapa? Selain orang tua dan keluarga ya. Iya coba yang mungkin di luar keluarga. Kenapa sih? Gak apa-apa. Kepikiran beberapa orang. Jangan nangis dong. Gak nangis. Malu. Satu deh. Mungkin sahabat-sahabat gue juga kali ya yang selalu ada dari dulu sampai sekarang yang selalu men-support ketika dalam fase apapun. Nah itu udah bisa jadi. Pahlawan. Pahlawan. Bagaimana mereka memberikan ketenangan dan senyuman dengan hal yang sederhana. Itu sih. Kalau sekarang kan lu bisa ngerasa kalau mereka pahlawan lu. Tapi lu pernah gak berada di satu posisi dimana yang lu ngerasa gue kayaknya gak punya pahlawan di hidup lu. Apa selalu ada satu pahlawan di hidup lu? Gue sih gak yang setiap hari mikirin pahlawan juga ya di kepala gue cuma. Benar. sendiri aja setiap. Gak rely on other people. Gitu. Tapi ya banyak sekali perjalanan orang yang amat sangat menginspirasi. Tapi kalau di pinpoint satu orang agak sulit sekarang lagi gak ada kepikiran satu. Tapi di combine semua itu jadi motivasi. Oke. Setiap hari. Jadi emang lu harus menjadi pahlawan buat diri lu sendiri. Jadi adanya orang lain mungkin untuk membantu kali ya. Memberikan bumbu. To inspire iya. Jadi dengerin Evita bahwa pahlawan kalian di hidup kalian adalah diri kalian. Gitu ya nadanya rendah ya. Quotes of the day soalnya. Oh oke. Supaya nanti bisa dipotong-potong terus di upload-upload terus kita dapat revenue. Oke. Kan budak rupiah namanya Pev. Oh iya. Oke itu aja pertanyaannya. Karena kita masih ada dua segmen lagi untuk bermain game. Oke. Bukan game sih sebenarnya ini list of questions juga. Cuman yang kayak bukan tentang lo dan Sri Asi. Jadi lu tuh cowok-cowok yang suka main game gitu ya? Kayak Valoran gitu. Atau kayak main games. Lanjut ya. Kamu enak-enak minum aku bingung. Never have I ever questions. Hmm. Answer the question and tell us more about it. Kan gue kalo pertanyaannya keluar dari lo. Kenapa? Langsung keringetan. Kenapa sih? Gak tau nervous. Ternyata gue ke Pevita ada satu pertanyaan keluar. Dia keriketa ngocor langsung minta pulang. Pertanyaan pertama ya. Oke. Tas apa? Itu jangan ditanyain lagi. Pertanyaan pertama. Pernah gak di endorse tapi gak suka sama barang gak? Enggak. Selalu suka? Karena kan biasanya ketika approach di kurasi dulu. Oh ini apa? Oh ini? Oh iya menarik boleh deh gitu. Tapi kalo gak. Gak align ya gak. Mending gak usah. Karena buat apa aku mempromosikan sesuatu yang aku sendiri gak suka. Gitu sih. Iya betul. Sama banget. Masa buat duitnya doang kan gak mungkin. Gue gak pernah gitu. Tadi kebarusan bilang gue pernah katanya. Enggak ya? Apa? Pertanyaan kedua. Pernah gak ngebohong untuk nolak job yang gak disuka? Bohongnya mungkin bukan bohong untuk nolak job. Lebih ke bohong karena lagi gak pengen kerja. Oke. Buat nolak. Iya. Karena mager. Iya. Pernah? Bisa alasan-alasan kastik Pevita apa sih kalo lagi pengen nolak gitu? Bentrok jadwal ya? Eh. Jangan nanti gak bisa dipakai lagi. Oh iya iya udah. Kita gak boleh tau. Kita gak boleh tau. Berarti pernah ya? Pernah. Oke pernah gak searching nama sendiri di internet? Pernah tapi not a good idea. Ya pernah. Buat misalkan nyari. Oh waktu itu lagi ngebahas yang seriasi. Oke gitu. Pengen tau update-update dari seriasi juga. Iya kayak gitu. Kerjaan related biasanya. Oke. Kalo gue narsistik related. Next. Pernah gak bilang I love you padahal gak sayang beneran? Kanjingku sih kadang I love you tapi kayak nyebelin banget lah gitu. Oh kanjing doang? Ke orang lain kayak gak ya? Ke orang biasa misalkan ada yang ngomong I love you tapi aku gak ini paling oke. Nyebelin banget. I love you. Berarti mendingan nunggu lo yang bilang I love you kali ya. Coba deh. Coba deh bilang. I love you. Toilet dimana? Gila cengenges-cengenges dia. Kayak badut nih gue. Oke. Berarti pernah lah kita anggapnya pernah lah. Pernah gak nyontek waktu ulangan pas sekolah? Pernah. Pasti? Itu hobi ya waktu sekolah gak? Enggak pasti pernah. Passion? Tapi pernah. Pernah gak ngasih nomor hp palsu ke orang lain? Pernah. Pantes lu gak bales gue. Gila ya? Serius? Enggak. Karena kita belum tukar nomor. Tadi ceritanya gitu. Oh iya. Gue yang dikasih. Capek ah buat jelasin kayak gini ah. Eh pernah? Pernah. Kenapa? Hah? Karena gak mau ngasih aja ya? Takut. Takut ngasih nomor asli. Lu kasih aja nomor kerjaannya? Enggak nomor gue tapi gue ganti beberapa angkanya. Oh iya itu paling paling make sense sih. Oke. Pernah gak ngasih kado dari kado yang orang lain kasih untuk lo? Pernah lagi. Karena dikasih buat gue. Kebetulan kayak sayang nih kalo gak kepake. Jadi mau gak yaudah deh gitu. Oh iya betul. Jadi sayang daripada gak kepake jadi. Mendingan dikasih yang bakal pake gitu ya. Mendingan ada orang lain yang lebih appreciate itu. Oke udah gitu dong kok never have high evernya gak ada yang aneh kan? Makasih ya. Kalo sama ya. Soalnya bukan gue yang disuruh nulis. Jadi ada timnya. Jadi aman sekali aman kamu curang hari ini ya. Halo udah aku rupiah. Jangan lupa buat follow instagram dan tiktoknya Follix di atfollix.media. Kalian bisa ngikutin keasikannya Follix Media. Dan jangan lupa buat komen like subscribe youtube nya juga ya. Nah tapi sebelum kita menutup umur. Bukan menutup. Jangan dong. Menutupan Sarah. Kita ada budak rupiah questions. Oke. Dimana penonton suka memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk guest yang akan datang. Jadi kebetulan ini pertanyaan dari mereka untuk kamu. Oke. Yang pertama ada ad ad setia.rw. Pevita pernah ke pasar tradisional pake duster gak? Ke pasar tradisionalnya pernah pake dusternya gak. Tapi pernah pake duster? Pernah. Pernah? Pernah. Oke. Berarti dua-duanya pernah tapi gak dalam satu tempat ya. Gak dalam satu. Oke pernah dan gue gak tau kenapa dia pake duster ya. Fetishnya gak aneh deh lo ade. Oke next. Dari at nvry nititiara. Susah ya. Nvry nititiara. Nvry nititiara. Pevita udah sempurna gitu? Tetap merasa insecure gak sih? Ya. Tapi kan kamu udah sempurna gitu? Enggak. Jauh. Tapi dimata aku kamu sempurna gitu? Tuh. Toilet. Toilet gimana? Enggak maksudnya ini ceritanya tiara. Itu tiara yang ngomong. Enggak. Aku gak ngerasa. Aku ngerasa amat sangat jauh dari sempurna. Tapi. Mungkin tiap hari aku selalu berusaha untuk jadi lebih baik aja terus. Tapi. I don't feel perfect. Jadi malu langsung. Ya. Insecure adalah pasti ada. Some bad days dimana. Kayak. Itu kayak tadi yang aku ceritain pas lagi ngejalanin project seriasi. Kayak. Ini gue ngerasa udah ngasih yang terbaik. Kenapa rasanya kayak gak cukup. Terus ngekritik diri sendiri terlalu berlebihan gitu. Jadi self harm gitu ya. Iya. Negative self talk juga. Ya. Ada. Ada momen-momennya. Tapi aku belajar untuk berusaha berdamai aja sih sama suara itu. Oke. Berarti. Pasti pernah semua orang pasti pernah ngerasa insecure lah ya. Karena kan. Kesempurnaan hanya milik. Lu. Lu. Emang. Tau el. Milik Tuhan. Lu pernah gak ngerasa insecure? Itu passion. Oke. Waktu kayak misalnya hari gue normal-normal gini kayak. Ih gila gue belum insecure. Hari ini bentarnya apa ya apa ya gitu. Oke. Jadi kepala lu tuh pahlawan sama insecure. Iya. Kayak villain sama pahlawan di satu badan. Oke. Harus-harus rasa insecure kadang tuh reality check buat diri sendiri aja. Tapi yaudahlah. Ya mau diapain ya gak sih. Jalanin aja. Kayak sera-sera. Kayak sera-sera. Apa sih kesera-sera. Whatever will be will be. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Itu kan jadi yaudah. Gue ada ada ini sama saudara suka kayak. Ya namanya hidup kan pasti ada challenges ada ini ada itu. Ada kita planning ini gak sesuai ekspektasi. Ya kadang-kadang kita cuma liat-liatan terus kayak it is what it is. Ya mau gimana lagi soalnya ya. Mau gimana lagi mau dipusingin berlebihan juga capek. Badannya juga kasian. Kan jadi kayak beberapa hal belajar untuk bisa let go dan kayak it is what it is. Itu berarti mantaranya Pevita. It is what it is. Tidak harus terlalu menge-push apa yang kita inginkan gitu ya. Ya. Ya kalau gak jadi yaudahlah. Next. Ada dari Si Adit. Kayaknya dua. Cara berdamai dengan diri sendiri? Cara berdamai sama diri sendiri kalau aku biasanya aku breakdown apa yang aku rasain. Karena kadang kan kita ngerasa ada uncomfortable emotions tapi kita gak bisa kayak pinpoint apa gitu. Cuma kayak. Ngerasain ini tapi gak tau apa ya. Iya. Dan itu menurutku yang paling tricky kayak misalkan ada orang kayak ditanya lu kenapa? Gue depresi, kenapa lu depresi? Gak tau depresi aja gitu. Nah itu gak bisa dicari solusinya tapi kalau aku setiap ada perasaan yang aku gak nyaman aku breakdown oke. Oh aku ngerasa gak nyaman kayak gini. Kenapa? Dari nulis itu oh jadi tau oh ternyata karena ini karena itu. Dan dari situ aku coba bikin sistem untuk ngasih solusi untuk rasa gak nyaman itu. Jadi semuanya aku coba untuk sistematiskan aja daripada kayak ngikutin mood gitu. Oke. Berarti balik lagi ya kita gak boleh terlalu menyerah terhadap mood itu ya. Tenggelam sama mood iya. Kita harus bisa melawan dan kita harus bisa disiplin. Gitu ditara edit lu tulis dulu edit perasaan-perasaan yang tadi dirasa ya. Iya. Supaya bisa tau solusinya apa. Solusinya apa daripada tenggelam cuma sama rasanya doang. Jadinya membingungkan nanti ya. Ya dia bingung iya. Oke gitu ya dit ya tolong dipraktekkan mungkin. Emang teorinya gampang ya di prakteknya agak-agak gimana gitu. Tapi. Good luck. Dari Bela Bilah underscore. KP Vita boleh cerita patah hati terhebat kakak? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Can wait to watch your hard work at Seri Asi. Thank you. Siapa tadi namanya? Bela. Bela Bela. Thank you. Biggest heartbreak. Ada beberapa sih. Ada beberapa. Jadi diceritain ya. Ini dulu tuh. Dulu tuh. Papaku kan tinggalnya di UK. Oke. Terus. One of my biggest heartbreak mungkin pada saat dulu. Setiap bokap balik ke Indo, ke Jakarta. Terus bokap harus balik ke UK tuh gue suka nanya kayak. Why do you have to go gitu. Terus dia kayak bilang ya I have to work gitu. Dan itu. Lumayan. Setiap ada dia harus balik itu lumayan heartbreaking banget. Dan itu. Ya. Tapi lu harus overcome that. Of course. It's part of me. I accept that. It is what it is. It is what it is man. Iya. Oke itu salah satu biggest heartbreak upnya Vita. Jadi kakak setiap kali papanya pulang ke UK itu. Oh my heart gitu. Pasti ada yang nangis gitu ya. Pasti. 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 Dan kalau waktu kecil kan belum tahu. Belum punya awareness. Logika ya cuma kayak. Ya. Kenapa gitu ya. Kenapa jahat ini itu gitu. Ternyata kayak sekarang makin dewasa makin ngerti ya emang hidup ya gitu aja. Gak bisa selamanya semau-maunya kita. Oke gitu tuh Bella tuh sakit hatinya kakak Pevita Dari Ed Azri. Azriel Fatah. Kalau seandainya udah gak laku dan gak jadi artis lagi. Kasar ya kasar banget pertanyaannya. Sorry ya. Emang aku pernah laku ya. Kamu gak tau Pevita itu mediocre. Makanya. jadi coba aku perhalus ya pertanyaannya ya KP Vita seandainya udah gak laku dan gak jadi artis lagi gue malas mikir Feb sorry banget gak apa-apa kalau seandainya udah gak laku dan gak jadi artis lagi apa yang bakal lo lakukan? sebetulnya gue pun gak pernah kayak berniat kayak gue harus laku ini itu kayak gue cuma apapun yang apapun yang gue lakukan gue selalu memberikan yang terbaik seribu persen dan nanti outcome nya seperti apa itu udah bukan di tangan gue yang gue bisa kontrol cuma apapun yang gue lakukan ya gue ngasih yang terbaik aja gitu tapi kalau misalkan memang udah gak di industri ini lagi udah gak di acting lagi ada mau ini jadi entrepreneur, mau coba jalanin bisnis mau ada beberapa proyek mau mau coba produce juga mungkin ada ideas tapi one by one one by one berarti kalau gak jadi artis artis apa sih? aktor aktris aktor mungkin maksudnya artist kayak seniman gitu iya mungkin ya kalau udah gak menjadi bekerja di tempat seni kakak mau jadi bisnis woman independent bisnis woman who no need no man i need men i need men i do need men i'm sorry kenapa sih tadi udah gue bantu kayak kayak independen bisnis enggak gue gak mau jadi terlalu independen gue santai aja i'm independent but still soft inside oke 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 berarti i might look like an abri but my heart is barbie wah wah baru tuh kote deh tuh kote deh oke i might look like abri but my heart is barbie iya oke itu berarti dari Azri lu mau jadi entrepreneur lu udah kepikiran belum project apa yang mau lu bikin kayak mungkin dari baju food or like ada ada wellness oh ya bener sih lu mau bikin itu ya treadmill kenapa enggak mungkin mungkin nanti gue endorse ya kan lu bilang lu cuma terima endorsean yang lu suka kan tadi iya kan iya kali sekarang jadi mikir kayak cinggur sepih kita treadmill mau gue apain kayak halo guys jadi treadmill jadi mikir kontennya mikir kontennya enggak deh capek mager-mager next enggak boleh lu harus lawan diri lu sendiri iya kan iya enggak sih gue enggak apa gue biasa nyerah kalau sama diri sendiri kayak tidur lagi enggak udah kalau itu mau tidur lagi ah pengen main tenis ah enggak rebahan yaudah idis wadidis kan tapi jadi negatif salah-salah itu enggak boleh dipakai disitu oke ini pertanyaan terakhir eh ada dua pertanyaan terakhir kakak kak Pevita punya ini kak karakter karakter apa dari Fatur Rosigbal karakter apa yang paling susah diperanin saat main film hmm setiap karakter challenge-nya beda-beda ada yang berat di medannya medan syutingnya ada yang berat di karakternya tapi mungkin sejauh ini yang paling life changing seriasi oke seriasi berarti one of the di top ya di atas ya kalau tiga deh tiga tiga dari ini ya berurutan paling susah 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 oke seriasi itu top Alana seriasi karakter Alana seriasi setelah itu karakter Dinda Dinda 5 cm ya itu medannya lumayan iya berarti cape di tempatnya ya iya di setnya ya iya oke dan cuma dua itu sih dua itu yang paling susah dua itu yang paling paling susah oke deal berarti itu adalah karakter yang paling susah diperankan seriasi nomor satu tetap paling susah life changing satu satu setengah tahun persiapannya dan Dinda karena medan syutingnya susah sekali oke berarti dengan itu kita tutup dulu interview kali ini terima kasih Pevita terima kasih banyak terima kasih banyak sudah boleh menghalai nafas kok karena udah boleh dapat peran-peran aneh lagi cukup sekali waktu itu aja oke buat teman-teman yang sedang menonton jangan lupa untuk nonton seriasi kok gue yang promosi kan gue gak main iya nih kameranya disini lu ngomong budak rupiah hai semua budak rupiah yang di rumah jangan lupa untuk nonton film terbaru aku Sri Asih yang akan tayang tanggal 17 November di bioskop thank you gitu ya keren top top tiar oke semuanya terima kasih sudah menonton episode kali ini jangan lupa buat nonton episode lainnya yang ada gue nya kalau yang ada Bas Boya sama Rafli di skip aja sampai ketemu di video gue nya aja yang next time terima kasih Pevita dengan ini saya sudahi hubungan kita bye bye hai aku Pevita Pierce jangan lupa untuk like subscribe dan juga follow dan juga jangan lupa untuk nonton episode-episode lainnya bye bye